Intro Relokasi PKL Pasar Indokerau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang menulai penolakan. Bukan hanya PKL, namun juga muncul ormas pemuda Pancasila di belakang para pedagang yang menolak penertipan dan relokasi tersebut. Relokan tersebut membuat Salpopepe yang akan melakukan penertipan pada Senin 2 September 2019, hampir berhadapan dengan pemuda Pancasila yang berada dalam barisan para pedagang yang melakukan penertipan dan relokasi PKL ditunda. Untuk menemui solusi bersama, dialog pun direncanakan kedua belah pihak demi mencapai titik temu. Penertipan pemerintah Kota Serang melanjutkan itu. Dan pemerintah sudah tidak pernah lagi mau mempedulikan ABCD. Yang dipedulikan adalah kesejahteraan para pedagang. Dengan dasar itulah maka pemerintah Kota Serang intens untuk duduk bersama dengan pengelola dalam hal ini persona. Nah terkait tentang pemindahan tadi perlu diketahui bahwa pemindahan itu kan pedagang yang dipindahkan adalah pedagang yang memakai bahu jalan, fasilitas terminal, ruang terbuka hijau. Gitu tuh, tambah lagi kata Pak Wali tadi di rapat, kan mereka jualan juga tanpa izin dari pemerintah. Nah kalaupun tanpa izin, ya pemerintah pun juga ngebongkar sebetulnya tanpa izin pun juga gak masalah. Tapi karena semuanya masyarakat kita, ini dalam rangka menuju Kota Serang kera yang lebih baik, mengedepankan kondusivitas, ya maka kita tidak gegabah. Oleh karena itu, besok kita undang para pedagang yang emang masih bertahan. Ya, di bahu jalan, di trotuar, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Mereka kita panggil untuk duduk bersama, mengasih pengertian bahwa sesungguhnya pemerintah Kota Serang ini bukan mau menganaktirikan atau memelah menomor satu, nomor dua kan mereka. Semuanya sama. Di satu sisi, mereka tetap jualan, tapi Kota Serang ke depan menjadi kota yang indah, mempunyai pasar yang emang benar-benar pasar yang layak lah, tidak kumuh. Audiensi itu bakal melibatkan ormas yang ngelak jauh, Pak Wali. Sebetulnya ormas sah-sah aja, karena emang buat sosial kontrol kita. Ya, tapi sepanjang ormasnya itu mau dan mau kerjasama dengan pemerintah Kota Serang, ya silahkan ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau emang ormas juga berdiri sendiri dan menolak-nolak kebijakan pemerintah, yang jelas-jelas pemerintah mempunyai tujuan untuk merapihkan, ya kita nggak pernah peduli itu. Karena kita pemerintah. Mau siapapun juga, sepanjang tujuan kita yang mau relokasi, relokasi. Terkait tentang layak dan tidak, itu mahalibi saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya berbicara di sini selaku ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Serang, ingin sedikit menanggapi perihal apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Serang, yaitu Bapak Haji Subadri Suludin, yang dimana pada kesempatan beliau berbicara di media, cukup menggelitik untuk kami, karena kami sangat tidak merasa sekali ketika berbicara bahwa kami melakukan aksi kemarin itu, tidak memiliki dasar dan tidak tahu aturan. Sesungguhnya, kami hadir di hadapan masyarakat adalah untuk melayani mereka. Dan seharusnya pemerintah pun menjadi pelayan untuk mereka, untuk masyarakat bukan pengen dilayani. Karena hadirnya pemerintah Kota Serang, itu harus mampu melayani rakyat. Dan ketika tidak mampu, maka kami diberikan kuasa. Mendengar aspirasi dari masyarakat, khususnya para pedagang Kaki Lima, bahwa mereka meminta bantuan kepada kami untuk memfasilitasi. Untuk memfasilitasi perihal program pemerintah yang ingin merelokasi pasal pedagang Kaki Lima. Artinya, disini kita bukan menunjukkan bahwa kami ini preman, kami mengedepankan kultur-kultur premanisme, kultur kejawaraan, tidak. Kami tidak melakukan anarkis dan sebagainya, kami juga tidak menghalang-halangi. Justru sebaliknya, kami sangat menyambut baik, mengapresiasi kepada pemerintah Kota Serang, manakala ingin merelokasi. Tidak harus digarisbawahi oleh pemerintah Kota Serang, harus digarisbawahi, merelokasi. Artinya, kalau kita mengacu kepada Perpres 125 tahun 2012, coba dikutip lagi Perda nomor 4 tahun 2014, coba kita kaji bersama. Merelokasi berarti kita akan memberikan hak pemerintah harus mampu terlebih dahulu, memberikan tempat sarana yang layak, yang tepat untuk para pedagang Kaki Lima. Jangan sampai tempat yang akan diberikan kepada mereka adalah tempat yang tidak layak, yang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Bicara masalah RTC, Raut Trade Center, gedung itu adalah gedung yang sudah tua, sudah 17 tahun, jalan 18 tahun. Kami hanya mengantisipasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami hanya butuh buktikan oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan uji kelayakan. Uji kelayakan dari kondisi bangunan itu sendiri. Bayangkan bobot berat kalau pedagang pindah ke gedung di atas, ke lantai atas, dan penjual pindah ke atas, pembeli pindah ke atas, berapa bobot berat yang harus dimbat oleh bangunan tersebut. Kondisi bangunan sudah rapuh. Jangan pula pemerintah menggampangkan bahwa itu, jangan mendahului Tuhan, jangan mendahului kendak Tuhan. Kita ini harus realistis, kita ini harus ilmiah, kita ini harus logis. Ayo dong, kita selesaikan secara ilmiah. Bahwa gedung itu layak, gedung itu tepat untuk mereka berjualan, berniaga, dan sebagainya. Jangan pula seperti sekarang. Apalagi ditambah lagi, pemerintah ini kadang-kadang aneh. Sudah jelas-jelas kita harus lihat, mengevaluasi, kita harus flashback ke belakang. Dari awal, pihak pengelola, yaitu Banten Pesona sendiri, itu sudah saya katakan gagal dalam mengelola pasar hau. Nah sekarang tiba-tiba, pemerintah kota Serang membuat program untuk merelokasi para pedagang kaki lima dan secara tidak langsung memberikan kepercayaan dan mandat dan mendelegasikan para pedagang kaki lima itu untuk diamankan, diberikan tempat sarana-perasaran oleh Banten Pesona. Sekarang teriaknya bahwa Banten Pesona sudah gagal. Banten Pesona sudah gagal dalam mengelola aset daerah. Dari dulu kok kumuh, pemerintah daerah harus lihat, apa yang membuat kumuh. Ingat baik-baik. Yang namanya pasar, banyak pedagang, itu suatu keharusan dan sebuah kepastian. Tapi kalau pasar tidak ada pedagang, namanya bukan pasar, kuburan. Yang harus dipikirkan dan dibenahi. Mari kita kaji bersama. Yang membuat macet itu apa? Kendaraan kok. Alat transportasi yang ada di situ, kendaraan umum, kendaraan pribadi. Itu sudah jelas. Kendaraan masuk ke tempat pedagang. Ini yang harus dipusatkan, yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Wong terminal sudah jelas-jelas, saya pelaku sejarahnya. Itu peruntukannya untuk terminal. Diisinya oleh apa? Sayuran kok. Lah Anda mau berpikir, mau relokasi pedagang yang segitu banyaknya. Wong blok M saja yang sudah jelas-jelas peruntukannya itu adalah terminal, Anda membiarkannya kok. Dan tidak bisa dipungkiri, apa tidak ada penghutan di situ dari pemerintah. Coba ditanya sama di subnya. Coba tanya sama Satpol PP-nya. Jangan pula itu dibiarkan gitu loh. Saya merasa kecewa, kalau bicara kehadiran kami ini, untuk mengejar sesuatu atau memiliki orientasi terkait ingin penguasaan lahan dan sebagainya. Kami dianggap reman. Saya membuka lebar pintu selebar-lebarnya kepada pemerintah kota Serang. Kalau ingin menguji pemuda Pancasila, organisasi pemuda Pancasila, kami terbuka untuk berdiskusi mengenai Pancasila. Kita tumpah, kita kupas tuntas tentang Pancasila. Kami hadir itu untuk mensosialisasikan dasar negara. Agar Pancasila ini tidak berubah menjadi pilar negara. Ini dasar negara. Ini yang harus kami sosialisasikan. Kami tanpa digaji, kami tanpa diberikan dana apapun oleh pemerintah. Kami hadir untuk rakyat, untuk mensosialisakan Pancasila. Dan kami hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah sendiri berarti kan belum mampu untuk mendengar aspirasi masyarakat. Makanya mereka lari ke kita. Nah kami dengarkan. Dan tugas kami untuk menyampaikan kepada pemerintah. Bukan berarti kami mau melawan pemerintah. Punten sepuntun-puntunnya. Kami menyambut baik kok. Apapun yang akan dilakukan pemerintah, kalau program itu memang pro rakyat, kalau program ini betul-betul menyentuh kepada rakyat red kecil, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan pengusaha dan sebagainya. Ayo dong, kita harus betul-betul konsep. Kita harus menggagas semuanya ini di konsep dengan baik, dengan matang. Efeknya bagaimana? Impactnya bagaimana? Dampak positif dan negatifnya bagaimana? Bagaimana tanggapan publik dan sebagainya. Jangan pula ini memelintir sebuah kalimat yang tidak bagus, bahwa pemerintah... Saya baca kok di surat kabar, di salah satu surat kabar di Banten ini, bahwa pemerintah atas segala-galanya. Masya Allah Pak, gak boleh kita takabur. Itu gak boleh, sangat tidak boleh. Hak kedaulatan itu di tangan rakyat. Ingat baik-baik itu kata-kata saya. Anda jadi wali kota maupun wali kota, itu dipilih oleh rakyat. Anda dihadirkan oleh rakyat untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani oleh rakyat. Apapun program Anda boleh dilakukan, akan tetapi harus uji kelayakan terlebih dahulu. Bagaimana publik bisakah menerima atau tidak? Apakah ini layak untuk para pedagang kaki lima? Jangan pula ini membuat, ini namanya program pencitraan. Ini program pencitraan. Gitu loh. Jangan pula ini menjadi program andalan dan unggulan, agar terekspos oleh media, ada gerakannya, ada gebrakannya. Jangan pula lah seperti itu. Ayolah kita kaji bersama-sama. Di DPRD saya yakin 45 anggota DPRD itu banyak orang-orang yang cerdas. Yuk kita rapat bersama, kita kaji bersama, kita diskusi bersama. Pun pemerintah kota Serang, ada OPD-nya semuanya, ya kan Pak Sekdanya, Pak Wakilnya, Pak Wali Kota. Semua bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas semua, orang-orang pinter semua, orang-orang pilihan semua. Ayo kita kaji bersama. Kita selesaikan dengan dialektika. Gitu loh. Maksud saya, kita berdiskusi gitu loh. Apa susahnya? Teman-teman mahasiswa juga banyak, teman-teman ormas juga banyak. Ayo kita berdiskusi. Kami akan mendukung, kami akan terdepan. Itu loh. Jadi jangan menganggap kami ini negatif, jangan kami ini adalah ormas preman. Tidak. Kalau kemarin kita preman, ya kita juga berantem, kita ribut. Kalau kita preman. Tapi kita dengan cara elegan, kita sopan santun, ramah tamah, kita mengedepankan akidah, mengedepankan akhlak. Kita pengen berdiskusi kok. Pengen gitu, menyampaikan asurasi dari masyarakat itu. Itu aja kok. Jadi jangan terlalu berlebih lah menanggapi kami, Pak. Artinya, saya berharap kepada pemerintah, ayo kita bersinergi. Kita bersinergi. Tidak semua, Pak, orang-orang Bapak yang di bawah, di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat Kelurahan, di tingkat Camat, itu melaporkan hal yang tidak baik. Semuanya itu ABS, asal Bapak senang. Melaporkannya yang baik-baik saja kok. Itu fakta kok. Nah sekarang, kehadiran kami ini, tolong diterima dengan baik. Bahwa kami ini adalah bagian daripada pemerintah Kota Serang, untuk menjadi satu wadah dalam menyerap aspirasi, dan berikan kesempatan untuk kami menyampaikannya semuanya kepada pemerintah daerah. Gitu loh. Ayo, Pak. Baik. Saya berharap kita bisa bersinergi, kita bisa bersama-sama. Oke? Mungkin itulah yang bisa. Kurang lebihnya saya bisa sampaikan. Mohon dimaklum. Bilai Tepi Kualidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.